Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Rahayu sagung tumati kembali lagi di channel babat nusantara pada kesempatan kali ini akan menceritakan gajah mada seri kelima hamukti moksah bagian ke-9 sadarkah kalian bahwa kalian sedang dipermainkan oleh seorang pengejut lelaki pinjungan yang tak punya keberanian menampakan diri kenapa kalian mau dipermainkan seperti itu berapa upah yang kalian terima untuk menyerbu istana kebatian untuk berani menanggung hukuman dicopo dari jabatan kalian tekanan pertanyaan dari pasangguan gagak bongel itu meruntuhkan keberanian para prajurit yang berniat menikam istana kebatian itu sekaligus menyadarkan mereka akan adanya sesuatu yang tak seharusnya seseorang di tengah barisan yang mendadak merasa hatinya tidak nyaman bersiap-siap untuk lari ia mendadak merasa ngeri membayangkan apa yang diperbuatnya itu bisa menyeretnya ke pengadilan sebelum sampai pada langkah terakhir pasangguan gagak bongel masih menebar pandangan untuk menanding wajah beberapa prajurit muda dari kesatuan mana mereka berasal ia berharap di lain waktu bisa memanggil mereka guna dimintai keterangan bubar kalian semua, teriak gagak bongel setelah merasa yakin perintah itu tak perlu diulang kembali barisan prajurit itu serentak membubarkan diri entah apa sebenarnya yang menyebabkan mereka ketakutan sebagian di antara mereka ada yang berlarian melintasi pekarangan sebagian yang lain mundur masih dalam bentuk barisan langkah tergesa-gesa yang mereka lakukan menyebabkan terjadinya saling dorong dan saling tekan beberapa orang terjatuh dan terinjak-injak seseorang di dalam barisan itu mengumpat kasar pengecut, dasar pengecut semua orang itu sangat jengkel karena apa yang dikendaki tidak berjalan seperti yang direncanakan marahnya serasa akan medak dinding kepalanya meski marah dan kecewa prajurit tak dikenal itu harus menerima kenyataan mendapati kumpulan prajurit itu bubar sama sekali tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali ikut mundur pasangguhan gagak bongol lega ia telah berhasil mengatasi keadaan yang menyulitkannya gagak bongol segera berbalik dan berlari menuju kudanya dalam hatinya muncul pertanyaan berhias penasaran siapa pihak yang berniat mengail di air keruh itu namun rasa penasaran itu harus segera dikesampingkan ia harus segera kembali ke istana kepatihan masih banyak kesempatan lain yang bisa digunakan untuk melacak orang yang mendalangi para prajurit itu saat ini keadaan istana kepatihan lebih mencemaskannya sebenarnya dalam waktu yang berimpitan yang berlangsung kecap demi kecap telah terjadi perkembangan yang tak terduga dan makin mencemaskan orang-orang yang siaga menyerbu istana kepatihan dari arah depan makin lama makin banyak akan tetapi pada saat bersamaan muncul pula barisan yang menyisir sepanjang timur dinding istana entah siapa yang mengendalikan barisan itu namun mereka segera menempatkan diri ikut menjaga keamanan istana kepatihan berdebar-debarkan nuruhan geja ingun melihat kian lama kian teras penumpukan yang terjadi keadaan yang demikian akan sulit dikendalikan sementara itu baga sekoro di langit mengebral panas dengan amat murah memberikan sumbangsi mendidihkan keadaan keadaan yang telah panas itu pun menjadi makin panas kumpulan orang yang berjejal-jejal itu bagi berebut udara yang terbatas menyebabkan keadaan menjadi kemerungsung tak bisa dicegah lagi sebagai orang yang amat berpengalaman di berbagai medan pertempuran geja ingun telah mencapai pada simpulan perang yang aneh itu tak akan bisa dicegah dengan cara apapun semua orang sedang marah semua sedang membutuhkan penyaluran menghadapi keadaan yang demikian kanuruhan geja ingun hanya bisa berharap pasangguhan gagak bungul bisa mengendalikan para prajurit yang melindungi istana kepatian syukur kalau bisa menarik mundur pasukan itu meski sebagai gantinya istana kepatian akan hangus terbakar sebagai buah pelampiasan dan keberingasan tiba-tiba suatu menyitah perhatian berdenyut kencang jatungkan nuruhan geja ingun saat terdengar suara bergetar yang amat dikenalinya wibawa suara itu menyihir siapapun untuk berhenti bergerak bahkan berhenti bernafas suara yang bergetar sangat nyaring itu bahkan berkesanggupan merontokkan daun-daun kuning yang sembrono tidak berpegangan dengan kuat pada tangkainya Bendik Yaisa Mudra desis gajah ingun yang seketika merasa bunggungnya bagi dirayapi ribuan ekor semut gajah ingun dan semua orang dengan amat mudah bisa menandai bahwa suara dentuman yang bergetar susul menyusul itu berasal dari dalam dinding istana sejenak setelah dentuman bendik Yaisa Mudra itu terdengar muncul prajurit-prajurit dengan pakaian yang amat khas dan mudah dikenali mereka adalah prajurit pengawal istana prajurit Bayangkara menggunakan puluhan tangga yang memang disiapkan untuk menghadapi keadaan khusus semacam itu ratusan prajurit Bayangkara itu bergegas menempatkan diri di tengah-tengah garis bertempuran dengan warastro telah terpasang di Gandewa mereka menempatkan diri membidi dua kubu yang saling berhadapan mereka melakukan itu dengan sikap jongkok bertumpu pada kaki yang ditegu sungguh sikap yang mendebarkan apalagi jumlah anak panah yang telah terpasang dilangkap tak hanya sebatang tetapi ada lima batang sekaligus mendapati kenyataan itu kanuruhan gejaingun merasa lega bukan kepalang Senopati Macanliwung tidak mau membuang waktu dengan langkah lebar penuh keyakinan Senopati Macanliwung mengayunkan kaki yang menempatkan diri di depan barisan yang berniat menyerang istana kepatian Bayangkara Wreda Gajah Kenang dan Lurah Prajurit Bayangkara Kebu Windet menempatkan diri di kiri serta kanannya dengan suara keras Senopati Macanliwung berteriak atas nama Sri Baginda Prabu Hayamuruk aku perintahkan kalian untuk membukarkan diri Prabu Hayamuruk memerintahkan tak boleh ada pihak manapun yang menjarah istana kepatian Majapahit bukan negara yang tidak punya tatanan Majapahit bukan negara orang-orang yang boleh berbuat seenaknya kalian semua bubar seketika terjadi kegaduan di kubu penyerbu mendadak terdengar suara riuh bagikan ribuan ekor tawon meski demikian bukan berarti perintah yang diberikan Senopati Macanliwung yang mengatasnamakan Prabu Hayamuruk itu diterima dan dijalankan memang ada prajurit yang langsung menerjemahkan perintah Senopati Macanliwung itu akan tetapi jauh lebih banyak yang masih bertahan di tempat untung kau segera datang bisikan nuruhan gajah ingun Macanliwung menoleh ke belakang tetapi tidak menjawab perhatiannya masih tertuju kepada pasukan berjejal-jejal yang tampak mengalami kesulitan membubarkan diri itu dari arah belakang seekor kuda berderat datang pasangguhan gagak bongol langsung melompat turun aku yakin ada pihak tertentu yang dengan sengaja melahirkan keadaan macam ini ucapnya tanpa menoleh Macanliwung menganggu namun bagi Macanliwung ada hal yang lebih mendesak yang harus dilakukan daripada menanggapi keterangan yang diterima pasangguhan gagak bongol dengan isarat tangannya Senopati Macanliwung meminta agar bendikai samudera yang dianggap sangat bertuah itu dibukul makin keras Senopati Macanliwung yakin pihak manapun yang berhadapan dengan pemegang bendi itu akan rontok nyalinya kenyataannya memang demikian suara bendi yang berdentum-dentum mirip meledakan itu menyebabkan nyali para penyerbu menjadi ciut kubar kalian semua teriak Macanliwung amat lantang namun ada orang macam Senopati dia birawa di kelompok pasukan penyerbu itu di samping itu masih ada pula Senopati kebumudra yang didukung jaringan yang menggulita jauh sebelumnya jaringan ini telah mendapat arahan mengenai langkah apa yang harus dilakukan rupanya mereka benar-benar yang telah menyiapkan diri termasuk menghadapi kemungkinan macam itu jangan pedulikan bendi kesamudah serang tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari bagian belakang perintah itu langsung diterjemahkan mendadak anak panah berhamburan anak panah itu melesat cepat ke arah para prajurit bayangkara yang berada di garis pemisah melihat hujan anak panah itu dengan cekatan pasukan bayangkara bergerak menanggapi para prajurit dengan kemampuan khusus itu segera melindungi diri dengan tameng jangan dibelas teriak macan liwung serang mereka teriakan itu terdengar amat keras ayo kita tangkap maha pati gejamada dan kita gantung di alun-alun majapah sudah tidak butuh gejamada hancurkan dan bakar istana kepatian pertempuran di luar dinding istana itu tampaknya memang tidak mungkin dicegah sangka kalah yang ditiup melengking sebagai perintah kepada semua pihak untuk menahan diri tidak dikubris pun demikian dan tuman bendi bertuah Gaisa Mudra gagal berantakan peran bendi itu karena di belakang barisan penyerbu ada pihak-pihak yang dengan penuh keyakinan membutakan mata dan hati pihak-pihak ini mendadak merasa inilah saatnya memainkan peran selama ini mereka merasa tidak memiliki kesempatan untuk bernafas anak panah mereka lepas susul-menyusul dengan jangkauan jauh ke depan arah anak panah itu jelas kekubur prajurit yang menempatkan diri mengawal istana kepatian akan tetapi anak panah itu justru berjatuhan di arah para prajurit bayangkara dengan cukat terangginas para prajurit bayangkara berusaha menghindari hujan anak panah baik dengan menangkisnya maupun dengan melindungi diri dengan tameng dalam keadaan yang demikian senopati macan liung dengan tegas memberi perintah agar bayangkara tidak memberi balasan untuk beberapa saat lamanya pasukan khusus itu mampu menahan diri tetapi entah sampai kapan hentikan teriakan kanuruan gajah enggon sangat lantang hentikan serangan namun teriakan kanuruan gajah enggon itu tertelan oleh riuh rendah yang terjadi jangankan hanya teriakan kanuruan gajah enggon bahkan lengkingan sangka kalah akhirnya tak terdengar dengan jelas nada isaratnya hanya dentuman bendekai samudera yang meledak susul-menyusul yang masih terbaca dan berwibawa akan tetapi karena udara amat panas suara dentuman itu malah menjadi penyebab keadaan makin mendidih hentikan perbuatan kalian pasangguhan gagak bongol ikut berteriak namun teriakan gagak bongol teriakan kanuruan gajah enggon dan teriakan senopati macan liung tidak mempan, tak memberi pengaruh apa-apa menghadapi tekanan yang mulai terasa berat apalagi kubu penyerbu bergerak maju apa boleh buat macan liung terpaksa memberi perintah untuk mundur mundur teriak macan liung kubu prajurit yang berusaha mempertahankan istana kepatian yang dikendalikan gajah segera terus memperhatikan perubahan yang terjadi dengan isarat perintahnya gajah segera meminta pasukannya untuk menahan diri sejauh itu perintah yang disalurkan gajah segera masih dipatuhi namun gajah segera tidak yakin apakah keadaan itu akan tetap bertahan jika kubu penyerbu mulai menyerang dengan hujan anak panah jangan ada yang membalas semua melindungi diri teriak gajah segera lantang macan liung tidak punya pilihan lain kecuali menarik pasukannya ke arah istana kepatian dengan merundu dan saling memberikan perlindungan pasukan yang amat terlatih dalam keadaan apapun itu bergerak mundur agar secepatnya bisa berlindung di balik dinding bakar sejauh itu semua anak panah yang berjatuhan masih bisa dihindari kanuruan gajah ingon dan senopati macan liung bergegas berlindung pula mereka berlindung di balik tameng besar yang diperoleh dari seorang prajurit gajah geneng bersama kebu windet menyusul berlindung di balik kapuro tak sebagaimana macan liung bayangkara kebu windet mulai merasa gatel ingin sekali membalas pasangguan gagak bongol yang kebingungan merasa kepalanya mulai retak jangan dibelas teriak macan liung sekali lagi senopati diah birawa senopati kebu mundra dan beberapa senopati lain yang sepaham merasa puas melihat prajuri dari berbagai kesatuan itu bergerak ke arah yang mereka kehendaki perang yang mereka inginkan benar-benar bisa dibaksakan jika istana kepatian bisa dihancurkan ditambah peristiwa yang terjadi di lapangan bubat akan membuat riwayat kejamada benar-benar berakhir ke depan tak perlu lagi riwayat membicarakan sepak terjang gajah ke depan yang perlu dibicarakan adalah siapa yang akan menggantikannya diah birawa melihat ternyata sangat mudah baginya dan teman-temannya untuk berbuat apa saja manakala keadaan sudah mendidih saat perintah untuk bergerak maju mereka salurkan pasukan itu pun bergerak ayo kita serbu istana kepatian terdengar teriakan lantang dari tengah pasukan di balik suara lantang itu ada tawa yang disembunyikan berdebar-debar pasangguan gagak bongol melihat kenyataan yang amat mahit itu gagak bongol memang melihat masih ada cara untuk menghindari perang yaitu dengan mengosongkan istana kepatian namun akibatnya jelas istana kepatian pasti akan dijarah dibakar sampai tak ada sebatang kayu pun yang tidak menjadi abu tak ada satu tiang sokok pun yang masih berdiri tegak bahkan mungkin ada yang punya gagasan untuk membersihkan istana kepatian hingga tak terjejar satu bata pun dalam keadaan yang demikian macan liwung bertindak tangkas dan tak mau membuang-buang waktu siapa yang menjadi pimpinan disini? tanya macan liwung tidak ada yang menjawab tetapi sebagian menoleh kepada gajah segara macan liwung pun dengan mudah memperoleh simpulan yang dibutuhkan kalau begitu aku yang mengambil alih kendali teriak macan liwung salurkan sampai ke ujung aku sekarang yang memimpin para prajurit pengawal istana kepatian harus tunduk pada perintahku jika ada yang berani membangkang perintahku aku berwenang memberi hukuman perintahku jangan balas serangan mereka semua berlindung pasangguhan gagah bongol dan kanuruan gajah inggon sama sekali tak merasa keberatan dengan langkah yang diambil senopati macan liwung melihat tindakan yang diambil senopati macan liwung kanuruan gajah inggon bisa berharap perang berdarah masih bisa dihindari meski dengan kemungkinan terjelek istana kepatian akan terbakar hangus bagaimana pendapatmu? murnikah kerikan itu? macan liwung bertanya kepada kanuruan gajah inggon gajah inggon mengangkat tangan kanannya dan menggoyangkannya aku yakin ada orang yang memancing di air keruh jawabnya pasangguhan gagah bongol mempertegas baru saja aku mengusir pasukan yang memisahkan diri dan berniat menyerbu istana kepatian dari arah jalan kenglinggu jelas ada orang-orang yang tidak mau diketahui jati dirinya yang memaksakan perang ini agar terjadi aku yakin pihak yang menggerakkan pasukan dari arah belakang istana kepatian itu pasti ada hubungannya dengan pihak-pihak yang sekarang sedang kita hadapi macan liwung memandang pasangguhan gagah bongol tak bergedip pihak mana kira-kira itu? tanya macan liwung pasangguhan gagah bongol menggeleng aku mempunyai sebuah dukan tetapi aku tidak yakin diantara orang-orang di kubu penyerbu itu ada beberapa senopati muda aku menceritai kehadiran senopati diahbirawa disana kulihat diahbirawa paling bersemangat berteriak kurasa ia perlu dicermati mendengar nama itu disebut senopati macan liwung segera mengerutkan kening nama dia birawat dengan segera mengingatkannya pada nama di belakangnya sosial yang menyimpan dendam sundur langit kepada gajah mada dia sonder kehilangan jabatannya karena gajah mada berhasil menemukan bukti tindak kejahatannya mencuri uang negara gajah mada memerintahkan dilakukan pemeriksaan dari pemeriksaan itu terbukti dia sonder telah menyelewengkan dana negara untuk memperkayat diri kemudian ia pun dicopot dari jabatannya masuk akal kata macan liwung aku pasti akan melusuri setelah semua ini selesai sebuah anak panah yang dilepas dari kubu penyerbu melesat temanjat langit lalu menukit tajam ke bumi gajah segera yang berkesempatan memperhatikan gerakan anak panah itu segera bergeser dan mempersiapkan tameng gajah segera bertindak di saat yang tepat jika tidak anak panah itu pasti menyambar lengan senopati macan liwung macan liwung hanya melirik tindakan tangkas gajah segera itu tanpa harus merasa berterima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati